Dampak perubahan iklim, perumbulok kantor wilayah Jambi memastikan pasokan beras aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi hingga 6 bulan ke depan. Pimpinan wilayah perumbulok kanwil Jambi, Ali Ahmad Najib Amsari, mengatakan, bulok dalam mengantisipasi keadaan iklim yang tidak menentu, sehingga bulok menyiapkan cadangan beras untuk kebutuhan masyarakat Jambi 6 bulan ke depan. Ia menyebutkan saat ini total stok beras di gudang bulok sebanyak 19 ribu ton itu cukup untuk persediaan selama 6 bulan ke depan. 19 ribu ton ini tersepar di 11 unit gudang kota dan kabupaten di Provinsi Jambi. Dari gudang-gudang tersebut distribusikan untuk menjaga ketahanan bagan di masing-masing kabupaten kota. Kondisi iklim setiap kota-kabupaten berbeda, jadi persiapan stok tersebut untuk kebutuhan bencana, penyelurang beras SPHP, dan bantuan pangang. Bulok dalam mengantisipasi kondisi iklim yang istilahnya tidak jelas, jadi kita menyiapkan stok untuk kebutuhan masyarakat Jambi 6 bulan ke depan. Jadi kondisi stok khususnya beras, kami memiliki stok hampir 19 ribu ton. Sebetulnya akan bisa meng-cover masyarakat di Jambi sekitar 6 bulan ke depan, termasuk komunitas pangan lain, ada gula, ada minyak goreng, ada juga terigu, dan kebutuhan pangan lainnya kami bisa persiapkan. Jadi kita di Jambi itu ada 11 unit gudang mempersebar di seluruh wilayah Jambi. Jadi dari gudang-gudang tersebut kita distribusikan beras untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing kabupaten kota. Jadi kondisi iklim tentunya di masing-masing kabupaten kota berbeda, jadi kami persiapkan stok tersebut untuk kebutuhan, baik itu untuk bencana ataupun untuk penyaluran beras SPHP, kemudian untuk bantuan pangan. Dan tentunya dengan penyaluran ini kita harapkan kondisi harga beras di wilayah Jambi ini relatif stabil. Tentunya dengan antisipasi mengenai hari-hari besar, kami koordinasi dengan tim TPID. Jadi dengan tim TPID ini kami mendapatkan informasi terkait dengan rencana pasar murah juga, dan kami juga dalam menambah Natal dan Tahun Baru tentunya kami akan menyiapkan stok kita untuk kebutuhan tersebut di pasar-pasar maupun di lingkungan sekitar masyarakat. Contohnya di rumah pangan kita, kami setiap hari melayani masyarakat untuk menyediakan komunitas beras, gula, terigu, minyak goreng, dan lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari maupun untuk kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk menjelang Natal dan Tahun Baru nanti kami akan tambah stok setiap bulan sesuai dengan kebutuhan dari hari-hari besar tersebut. Ya, untuk di Ilha Jambi kami menjamin ketersediaan stok yang ada, termasuk komunitas beras dan komunitas lainnya, dan tentunya harapan dengan masyarakat tentunya tidak perlu cemas ya, kita tetap seperti biasa karena bulog selalu ada setiap saat stok yang dibutuhkan, baik itu di dalam gudang maupun di masyarakat yang nanti akan kami salurkan melalui rumah pangan kita maupun ke pasar-pasar. Jadi, masyarakat tentunya dapat mengakses stok tersebut dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!